Intro Intro Seusai penyerangan kelompok teroris separatis Papua atau KTSB pada Sabtu 15 April 2023 sore, sejumlah petinggi yakni Panglima TNI hingga para jenderal langsung bertolak ke Papua. Bahkan mereka telah menyiapkan prajurit khusus untuk mendukung segala bentuk tugas operasi pasca penyerangan anggota TNI. Seusai insiden tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono langsung bertolak ke Papua pada Senin 17 April 2023. Tak sendirian, Kepala Staff TNI Angkatan Darat atau KTSB Jenderal Dundung Abdurrahman turut pergi ke Papua. Keduanya pun ditemani oleh Panglima Komando Jadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Pakostrat Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak. Ada pun kegiatannya bertolak ke Papua untuk mengevaluasi operasi pembebasan pilau susu air. Kemudian Mabos TNI Angkatan Darat mengaku telah menyiapkan pasukan khusus. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tugas pasca penyerangan pos TNI di Nduga, Papua, Pegunungan pada Sabtu sore. Jenderal Dudung mengatakan langkah ini merupakan kebijakan dari Yudho Margono. Nantinya TNI Angkatan Darat akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi ini terkait sistem pembinaan latihan yang ditugaskan untuk melaksanakan operasi militer. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadis Penat, Brigjen TNI Hamim Tohari. Brigjen Hamim mengatakan segala upaya ini dilakukan demi menyikapi rentetan penyerangan KKB atau KTSP terhadap prajurit TNI Polri di Papua. Brigjen Hamim menambahkan, menyikapi hal tersebut kasut memerintahkan seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk terus menyiapkan pasukan guna mendukung segala bentuk tugas operasi sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Terima kasih telah menonton!